selamat malam ini saya berada di kesambing sara ini saya ngobrol cangguran sama Kang Udin ya ini saya mau ada pertanyaan khusus buat jaringan Kang Udin Oke kita lanjut ide apa nih yang kita bicarakan lagi masa lalu ya masa lalunya jenengan yang gimana ya dulu saya itu sering nggak pernah sholat tapi ya pernah sholat tapi jarang nah itu masa lalu itu masa lalu ingin kembali ke jalan yang benar ceritanya gimana saya pertama kali kan di kumpulan sama anak-anak antri itu kumpulan di Nawas KAP Nawas Jujian Pobli itu pernah sama rumah dan ini emas itu pertama kali ternyata sudah baik saya kasih tahu kenapa nggak pernah sholat dan saya lihat semua teman-teman sholat semua anak-anak santri itu tapi saya meneh anus cucu saya meneh anus saya pingin seputin cucu itu babong lo amin 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 berarti nggak ada yang sebelumnya ngingetin jenengan Mas Udin bahwa sadar Mas Udin sampe aniku kok koyong ini nggak pernah atau memang pernah ada yang ngingetin nggak pernah cuman saya sendiri yang sadar sendiri lihat sama seperti Romandun Pas Puat itu sholatnya saya sendiri lihat itu menangis ingin seperti itu alhamdulillah sekarang kumpul sama anak-anak santri ini kok bisa sadar saya itu berarti jenengan sadarnya telat atau memang sebelumnya pernah sadar terus nggak jadi gimana ya sebelumnya ya pernah sadar tapi kalau banyak uang akhirnya ya nggak jadi lupa lupa jadi kalau banyak uang lupa gitu pak ya dulu loh itu itu dulu pak deh ya ya kalau anak saya kan masih kecil masih kecil sih masih baru SD kelas 2 sama saya mau tanya Kang Udin aktivitas atau pekerjaan setiap hari Panjendengan itu waktu sebelum ditemukan sama Kang Kang Santri ini itu masih sama nggak dengan pekerjaan sekarang kan? ya dulu saya kerja nelayan umur 14 tahun sampai umur 38 tahun tapi sekarang ini umur saya 38 di depan hmm ya sekarang saya mau jadi sekoliti di pondok alhafa alhamdulillah alhamdulillah paham alhamdulillah 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 jadi ini sudah mulai ya ya kalau sudah mulai ada pekerjaan baru kira-kira jendengan ini cocok yang mana? kira-kira gimana? jendengan pilih mana nih? ya kan gini pak kalau orang kerja nelayan itu kalau dapat banyak banyak kalau nggak dapat nggak dapat dapat sedikit itu berarti maaf musiman atau gimana? ya musim-musim oh kalau ada 10 hari dapat 2 juta kalau ada 10 hari dapat 100 ribu jadi sudah diputuskan pilih yang mana ini? ya saya sudah saya putuskan sekarang mau jadi security aja security di pondok ya pondoknya kiaisinten? sekarang booking alhamdulillah alhamdulillah disubi disubi oke alhamdulillah 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 kalau di tengah lati itu ya sholat ya enggak ya sholat ya enggak soalnya kan kadang-kadang ada berubang besar kadang-kadang ujar deras kan nggak bisa melakukan sholat apa sebenarnya itu kalau keputusan jendengnya ini kira-kira keputusan sendiri ada ada masukan dari istri mungkin kira-kira istri pernah komplain nggak? nggak, nggak pernah cuman gini aja iya sampai pas pikirannya sampai nak bekerja sekurit cuman gitu aja oh jadi nggak nggak komplain kalau kamu dulu lah nggak pernah keputusan terimowanan berarti kasi iya masya Allah keputusan terimowanan sih apakah istri nggak pernah cemburu sama jendengan? ya kalau kalau istrinya sering cemburu sama saya sama jendengan yang yang cemburu juga ya saya masih takut kehilangan kalau bisa jadi ya saya dulu kan sering malam pulang tengah malam kan sering dulu tapi sering alhamdulillah nggak pernah nggak pernah pulangnya pagi tapi kalau dulu lebih nggak lagi nggak boleh pulang malam tapi pulangnya pagi oke nggak, sekarang nggak nggak, udah kok ini malam juga belum pulang oh ini kan kumpulnya kan beda iya beda dulu aliran hitam karena sekarang nggak ada geliran putih nah gini kan ini ditambilkan loh ditambilkan loh ditambilkan lebih banyak manfaat gitu ya Kang Udin sekarang ada pertanyaan lagi jendengan dulu melakukan apa yang yang menurut jendengan akhirnya juga setelah membuat jendengan sekarang ini sadar itu apa kira-kira yang paling jendengan ingat yang menurut jendengan paling tidak paling tidak bermanfaat ya minuman itu di tempat jarum ini iya kalau dulu ya bagi saya benar tapi sekarang bagi saya salah nggak manfaat ya nggak bermanfaat ada pesan kan untuk sobat-sobat yang lihat yang kiranya jendengan supaya bisa memberikan nasihat yang terbaik ya nasihat untuk pesan supaya dengan cerita saya pernah masa lalu di lembah hitam gitu kan teman-teman semoga jangan sampai seperti aku ya seperti saya dulu terus ada pesan lagi yang sekarang jendengan sudah jalani sholat lima waktu mungkin jadi mungkin perjaulan yang menyebutkan perjaulan apa yang menyebutkan diri sampai se perjaulan perjaulan berarti kerawat dari kamu makanya antas dijadikan matur ini kan jujur kan dari ini dia datang mau dijadikan matur tidak jendengan itu selain aktivitas di seputaran pondok yang berkesan kiranya buat berkesan anda yang sekarang bisa bermanfaat itu kan ya ada anak sandri yang hidup dalam itu minta pijat seperti kuat diingat kamit di kajian babi itu kan sering minta saya jendengan bisa pijat ya bisa akhirnya ya jadi lagi lah sedar sendiri ya oke pengen cerita mungkin ya lagi-lagi ini dulu saya itu pernah punya uang itu dari habis kerja satu juta jujur ini saya jujur ini saya baru 2 jam udah habis kok bisa kan untuk apa itu untuk ya minum-minum itu lah kalau sekarang uang 50 ribu aja sampai 22 hari masih ya masih ada jujur ini saya alhamdulillah ya itu dapatnya bisa bisa sekarang dapat uang segitu sama dulu dapatnya uang segitu berarti lain ya kan ya lain yang lain lagi kalau yang dulu itu dapatnya cepat atau lama nah kalau di dulu cepatnya dapatnya banyak tapi cepat habis oh padahal dapatnya rekoso ya ya kesulitan karena harus berangkat berlayar kan ya tapi kok sekarang malah pilih jadi security ya kalau jadi security kan di rumah terus lihat istri lihat suatu anak kan harus tiap hari kalau dan kalau hasilnya itu nggak banyak tapi barokah insyaallah barokah insyaallah barokah barokah ini 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 ada lagi tidak ini 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 semoga sehat selalu dan tetap semangat Assalamualaikum terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya Susi Loklat YouTube channel terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video berikutnya Susi Loklat YouTube channel jangan lupa klik subscribe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih